Dari ugatan itu dan kemudian berlanjut Ada PDIP yang paling ngotot Untuk merubah sistem pemiluannya menjadi proporsional tertutup Sementara 8 partai menolak Nah kira-kira apa yang jadi faktor utama PDIP Kenapa tetap ingin mengubah sistem ini berubah menjadi tertutup Apa yang bisa diuntungkan bagi PDIP? Kalau saya sih bisa memahami Kalau PDIP ngotot kembali ke proporsional tertutup Kenapa? Karena ini memang model yang paling efektif Untuk mengkonsolidasi kekuasaan elit Elit partai Jadi kalau kita pakai proporsional tertutup Pengambil keputusan itu cuma segelintir orang di partai itu Mereka yang menentukan nasib Sedemikian nasib ribuan bahkan puluhan ribu caleg-caleg itu Kalau mereka mau tentukan nomor 1 bisa Nomor 2 bisa Nomor 3 bisa Jadi cara macam itu sederhana Jadi kenapa PDIP perjuangan mendorong itu? Ya karena PDIP perjuangan ini mungkin mau mengambil keputusan secara elitis Gak perlu melibatkan orang di bawah Gak perlu ada proses menawar-menawar dengan publik Ya kalau itulah keuntungannya Proporsional daftar tertutup ini Maka kan berkali-kali saya mengatakan Proporsional daftar tertutup itu Sangat cocok kalau di dalam rezim otoritarian Terima kasih Terima kasih Terima kasih